Selanjutnya pemirsa cabang olahraga atletik PORPROF Jawa Timur ke-7 2022 resmi dipertandingkan di Jumper Sport Garden. Sebanyak 25 atlet pasi Jumper siap bertanding memperebutkan medali di sejumlah kelas yang dipertandingkan. Pembukaan pertandingan cabang olahraga atletik PORPROF 7 Jatim di Sport Garden dibuka langsung oleh Bupati Jumper Hendi Siswanto, Rabu Pagi. Cabang olahraga atletik ini memperebutkan paling banyak medali di sejumlah kelas yang dipertandingkan. Sejumlah kelas yang dipertandingkan yakni lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari jarak pendek, lari gawang, lempar cakram, lempar lembik, serta lompat tinggi. Wakil Ketua Pencap Pasih Jumper Kamim Tohari menuturkan untuk kontingan pasi Jumper dalam PORPROF Jatim ini menurunkan 25 atlet baik putra maupun putri. Melihat persaingan yang ada, Pencap Pasih Jumper akan melakukan yang terbaik dalam turnamen ini. Khususnya di nomor lempar lembing pihak yang menargetkan medali emas. Tahun ini? Tahun ini 23, 25. 25? Ya. Kalau tahun kemarin berapa? Saya hanya 4, saya sendiri yang ngeri dulu. Yang 4? Dapat 1 emas itu? 1 emas dari yang 22, dari Jumper 1, dari Jumper 1. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.